Pemirsa Gubernur Kalimantan Barat bersama Kapulda Kalimantan Barat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Convention Hall Kubu Resort, Kabupaten Kubur Raya. Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi, Gubernur Kalimantan Barat bersama Kapulda Kalimantan Barat, Bupati Kubur Raya, juga mendengarkan arahan Presiden RI yang dilakukan secara virtual. Seperti inilah suasana vaksinasi serentak yang digelar di Kubur Resort, Jalan Arteris Padio Kubur Raya, Kamis Pagi. Vaksinasi yang dilaksanakan secara nasional di 34 provinsi, juga disertai dialog dengan Presiden RI terkait vaksinasi dan COVID-19 di wilayah Kalbar. Untuk menarik perhatian masyarakat untuk ikut vaksin, Bupati Kubur Raya bersama TNI Polri melakukan jemput bola dan memberikan bingkisan berupa sembako bagi masyarakat yang ikut vaksin. Ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi dan langsung disaksikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri dan disitu ada dialog interaktif di mana untuk Provinsi Kalbar juga sempat disapo oleh Bapak Presiden dan Bapak Gubernur sudah menyampaikan tentang bagaimana kegiatan vaksinasi, bagaimana dengan kondisi COVID-19 yang ada di wilayah Kalimantan Maret. Dan kegiatan di sini memang adalah sesuai dengan arah pimpinan, kita melaksanakan kegiatan vaksinasi bersama-sama dengan dinas kesehatan dan dari TNI. Jadi, ada pun sasaran kita ini adalah vaksinasi umum, baik vaksinasi pertama, kedua, dan booster. Untuk kalangannya mulai dari umum terus anak-anak termasuk manula. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Suter Miji menghimbau kepada masyarakat agar ikut divaksin. Menurut Suter Miji, vaksin saat ini bisa dilakukan di mana saja, karena vaksin adalah kebutuhan. vaksin saja di vaksin Trus Tespas ada, 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 semuanya bisa, di dinas kesehatan ada. Vaksin yang takut, karena kebutuhan untuk kita bebas, jadi waktu yang lama. Saya padahal auto-referen ini. Kalau auto-referen itu tidak boleh. Iya Pak. Dari Kubur Raya, Faisal Abu Bakar, INews melaporkan.